Al-Fatihah 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 Apabila tujuh lapis langit berserta isinya selain aku dan tujuh lapismu itu serta isinya didetakkan di atas timbangan dan kalimat ini didetakkan di timbangan lainnya, maka kalimat ini akan lebih berat. Hadis lain menyebutkan barang siapa mengucap kalimat ini dengan ikhlas, maka pintu-pintu langit akan terbuka dan tidak ada yang dapat menghalanginya hingga menuju Arshallah. Syaratnya adalah orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah menjauhi berusaha besar-usaha besar, dengan rahmatnya yang tak terbatas Allah menjadikan hal-hal yang diperlukan manusia secara umum dalam jumlah yang banyak. Kita dapat melihat bahwa ketentuan ini berlaku di seluruh dunia, apabila kita perhatikan kebutuhan pokok di dunia ini, misalnya air diperlukan oleh setiap orang, maka Allah dengan rahmatnya telah memudahkan air untuk diperoleh dengan jumat-jumat. Sedangkan benda kimiawi yang kurang, perlu, dapat merusak, Allah menciptakan dengan jumlah yang sedikit sehingga sulit untuk diperoleh. Demikian juga dengan kalimat ta'ibah sebagai zikir yang paling utama. Dalam berbagai riwayat hadis, dapat dikaitkan utama zikir tersebut dibanding zikir yang lainnya. Dan Allah memudahkan seluruh manusia untuk memperolehnya. Bahkan inilah yang paling mudah untuk diperoleh. Tidak ada halangan bagi satu-satunya untuk memperoleh keutamanya. Siapapun yang terhalang dari mendapatkan keutamanya keutamanya. Karena sangat banyak hatis yang menyebutkan keutamanya, cukuplah saya melintasnya menjadi beberapa hadis. Yang kedua yang perlu diperbanyak dalam hadis di atas adalah istighfar pada bulan suci Ramadan. Banyak hatis yang melihatkan tentang utama istighfar. Sebuah hatis menyebutkan para sebabnya istighfar sebanyak-banyaknya. Maka Allah akan membukakan jalan luar tutupnya dari semua kesulitan. Dan Allah akan mengembaskannya dari segala duka cita. Dan ia akan menerima riski dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam riayat yang sebetulnya, Maha Nabi SAW bersadar, setiap orang yang berbuat dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang selalu bertawabat. Jika seorang berbuat dosa, maka sebuah titik hitam akan meletak di hatinya. Tetapi jika ia bertawabat, maka titik hitam itu akan hilang. Jika ia tidak bertawabat, maka titik hitam itu akan tetap meletak. Dalam hadis yang sama Nabi SAW, agar memohon kepada Allah dimasukkan di dalam syurga. Dan berlindung dari neraka jahatnya. Semoga Allah setelah tawa senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua Allah. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari petirasan akhir, hadis yang cukup panjang. InsyaAllah besok kita masuk pada hadis yang kedua, terutamakan bulan suju Ramadan. Mudah-mudahan kamu memberikan kepahaman kepada kita. Maksudnya di hadis yang kita dengarkan. Dan kita berharap pada Allah, Allah senantiasa memberikan rahmat pada dirinya. Sehingga kita maklumat, 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 dan menyebutkan kepada saudara kita yang lain. Kita tetap bersama dengan dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.